Halo selamat sore semuanya Sobat Witok Apa kabar nih semuanya? Saya harap dalam keadaan yang sehat ya semuanya Oke aku mau mengucapkan selamat datang Di Witok Special Instagram Live Senang sekali saya Teresa Nadia hari ini Akan menemani Sobat Witok semuanya Dalam satu tema yang tentunya menarik banget Yaitu tentang pet Hear your pet out Jadi kita dalam sore hari ini Kita akan membahas putar dunia hewan peliharaan Dan tentunya aku gak akan sendirian nih Aku akan ditemani oleh Certified Animal Communicator Yaitu Kak Lin Oktora Beliau tentunya juga merupakan seorang animal lovers ya Sobat Witok Senang sekali ya Jadi hari ini kita gak hanya membahas tentang hewan peliharaan Tapi kita juga akan mengadakan giveaway yang tentunya banyak banget Jadi Sobat Witok harus stay tune Sampai di akhir acara ya Karena giveawaynya nanti akan aku umumkan di akhir acara Kita akan ada beberapa giveaway nih Mungkin Kak Lin udah bisa join kita ya Halo Kak Lin Halo Halo apa kabar nih Kak Lin Apa kabar Kak Lin Aku baik Aku baik Kalian gimana Baik juga Wah oke Senang banget nih Kak Lin sore hari ini Kita bisa ngobrol bareng-bareng ya Sama-sama dengan Sobat Witok semuanya Nah Kak Lin sebelum kita mulai nih ngobrol lebih dalam lagi Aku mau jelasin nih ada beberapa giveaway ya Aku sama Kak Lin sore hari ini mau bagi banyak banget nih giveaway ini Oh ini ya Kita mau bagi banyak banget hadiah Banyak banget Sampai akhir betul Sampai akhir Itu yang pertama Ini ada free 2 produk dari Prince nih Aku kasih nunjuk ya Ada 2 produk dari Prince Caranya tuh gampang banget kali Nanti Sobat Witok tinggal jawab satu pertanyaan di akhir acara nanti Yang paling cepat menjawab bisa dapet 2 produk dari Prince Wah itu gampang banget ya Jadi harus stay tune sampai terakhir Mungkin aja jawabannya ada di tengah-tengah obrolan kita ya Kalin ya Iya Kemudian giveaway yang kedua Aku mau bagi-bagi nih sama Kalin Giveaway all vote total senilai 600 ribu rupiah Untuk 3 orang pemenang Nah ini caranya juga gampang banget nih Kalin nanti Sobat Witok tinggal screenshot Momen aku bersama Kalin Momen aku bersama Kalin ketika kita angkat poster ini Tapi bukan sekarang ya Kalin ya Iya gak sekarang Nanti ya kan Ini cuma teaser Teaser doang ya Kalin ya Nanti saat kita memegang Kertas tadi nanti Sobat Witok boleh screenshot Nah tinggal post di Instagram story-nya masing-masing Dan jangan lupa mention At LV.official ya Sobat Witok semua Jadi nanti Sobat Witok tinggal screenshot Kemudian post di story Gampang banget caranya nanti Pengumuman pemenangnya akan ada di Instagramnya At LV.official besok Jadi harus stay tune terus nih ya Followersnya Kalin juga Sobat Witok semuanya Nah ini juga nih Kalin Ada giveaway yang pastinya udah ditunggu-tunggu banyak banget ya Yaitu Free Animal Reading by Kak Lin Oktora Wah Nanti Kemarin nih udah banyak yang daftar ya Kalin ya Udah banyak yang daftar Nanti akan ada 2 pemenang beruntung Yang akan dibacakan sama Kalin eksklusif di Instagram live ini Tentunya juga harus stay tune sampai akhir Harus stay tune Kalau nanti kelewatan kesempatannya Iya betul banget Kalin Oke Itu caranya udah gampang banget Pokoknya tinggal stay tune aja sampai akhir Oke deh Kalin Gimana nih Kalin selama PPKM Kalin Kalin keadaannya kan sehat ya Puji Tuhan Tapi selama PPKM Darurati ini Kesibukannya apa aja Kalin? Kesibukannya adalah Menguruskan badan Selain itu Nonton Terus lebih banyak waktu sama anak-anak sih Anak-anak bulu Dan anak aku juga Gitu Oh gitu Jadi gak cuman Kebanyakan main Kebanyakan main Jadi mereka juga sekarang Kalau misalnya Udah kebiasaan kita semua pada di rumah ya Jadi kalau ditinggal tuh Kayak pada sedihnya Lebih dari biasanya gitu Padahal sebelum PPKM Sudah ditinggal Cuma sekarang jadi kayak Kita banyakan di rumah Ditinggal jadi begitu Jadi lebih klingi lagi ya Kalin ya Iya Oke oke Pasti nih anak bulu-anak bulunya juga pada seneng banget nih ya Karena kali ini ada di rumah terus ya Iya Wah anak bulunya itu Kita boleh tau gak kak Ada berapa Namanya siapa aja Ada tiga Yang satu Cihuahua Umur dua tahun lebih Namanya Tutu Satu lagi Cihuahua juga Betina Namanya Ciki Umurnya setelah lima-six tahun Satu lagi Mini pincer Senior Sudah sebelas tahun Sama ada kucing Biasa sih Hampir umur tiga tahun Wow Berarti ada total empat ya Kalin ya Iya Wah itu gimana Kadaannya kak di rumah Rame banget gak tuh Apalagi ada kucing Ada anjing ya Kayak Begitu nih Iya begitu nih Rame Sering berantem gak kak? Berantem juga ya Cuma main Mereka sih udah pada gede-gede Jadi udah ngerti Ngantri gitu Pasti dapet Semua gak rebut-rebutan Cuma kalau misalnya Lagi jam makan Gak dijagain yaudah Makan siapa Makan punya siapa Gitu Oh gitu Gitu Oke Selama PPKM ini kan Tadi Kalin udah cerita ya Ada yang jadi Lebih klingi Kalau misalnya Ditinggal malah Jadi Apa ya Lebih manja gitu ya Kalin selain itu Kira-kira ada perubahan lain gak kak? Dari anak-anak Perubahannya apa? Aku juga gak ngapain-ngapain kan ya Jadi tuh mereka kayak Ganti-ganti makanan terus Lebih banyak nge-meal Terus akunya juga kan Gak ngapain-ngapain Jadi Apa ya Kayak ngasih mereka cemilan terus Gitu Oh gitu Terus kayak Waktu-waktu jalan-jalannya kan Biasanya jalan-jalan Jalan-jalan kan Pagi sama sore kan Jadi lebih lama Sorenya lebih muter Kalau pagi-pagi kan Gak masih ngantuk Yang sore Jadi sehari Diajak jalan Dua kali ya kak ya? Iya Dua kali Pagi sama sore Itu semuanya kak Cia wangkuannya juga Tua Semuanya ya Termasuk kucingnya juga kak? Kucingnya gak Tapi kucingnya di base Dia soal ngikut di belakang Soalnya kucingnya gak bisa di-leash Bener-bener gak bisa Oh gitu ya Jadi memang dilepas aja gitu ya Tapi kita kaya Tapi kita pake list Harus pake list ya Ini buat power ya Kalau mau bawa harus pake list Pastikan Iya bener ya Soalnya bahaya ya kak ya Kalau gak pake list Iya Karena tidak ada yang Bisa menjamin ya Kalau mereka nanti gimana-gimana Jadi mendingan pake list aja List kan juga bisa Membangun bonding ya Gitu Kalau kita pegang list Mereka jalan Jadi kan Arahnya nanti ritmenya Bisa kebentuk gitu Mereka yang nyesuai Kita nyesuai sama-sama gitu Jadi sinkron gitu ya kak ya Iya Oke oke Nah emang biasanya sehari nih kak Ajak jalannya tuh berapa lama sih kak Selama pagi sorenya Kalau pagi sih Pasti 5 menit ya Masih ngantuk Mereka suka bangunin aku Pagi banget Bangunin pagi Karena udah rutin Tiap pagi Iya udah rutin Ini malam mereka Kadang-kadang kalau weekend Aku bilang Tunggulah Di weekend Gak mau ngerti gitu Kayak udah kelihatan Pengen jalan kebelet banget Mungkin Gitu Kalau sore Kadang jam 5 Kadang jam 5 Kadang jam setengah 7 Gitu I see I see Nah kak Kakak kan tadi Aku udah sebutin ya di awal nih ya Buat sobat we talk Semuanya Kalau Kak Lin Oktora ini Adalah seorang Certified Animal Communicator Wah Ini mungkin banyak Sobat we talk Yang belum tau nih kak Lin Apa sih Animal Communicator itu Apa sih yang Dikerjakan gitu Mungkin kalian bisa cerita ya kak Dari proses awalnya Menjadi Certified Animal Communicator itu Seperti apa Sampai sekarang nih kak Animal Communicator ya Kalau ngomong gampangnya Berbicara dengan animal Berbicara dengan animal Jadi kita itu Pakai semacam Kesadaran Intuisi Ya Intuisi Seperti meditasi Tapi enggak Ya kayak gitu Pakai Alam bawah sadar Seperti itu sih Kayak gitu Intuisi gitu Yang kita sendiri aja juga Sampai sekarang Yang ngajar aku juga Coach aku juga Dia Dia juga bilang Memang kita tidak bisa mengerti Kita hanya Menyatukan gelombang kita Dengan sesabjek gitu Nanti hasilnya bisa Bisa berupa Suara Vision Atau bentuk Atau rasa Gitu Itu sampai sekarang Coach aku juga Kita juga gak ngerti Kenapa kita bisa Tapi yang pasti Kita Masuk ke alam bawah Sadar seperti itu sih Kira-kira I see Jadi Bisa dibilang Seperti telepati Gitu kali ya kak Ya telepati Betul Secara Secara Simpelnya Non-verbal Non-verbal Oke berarti Selama Belajarnya itu Cukup panjang ya Kira-kira berapa lama tuh kak dulu Belajarnya Aku Belajar Di Empat tempat berbeda Tapi ada Temenku yang lain Kayak sekali Belajar ya udah cukup gitu Kalau aku sih Masih mau terus 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 Dan nanti ada tambahan lagi Apa Apa Gitu Setiap kali belajar Selalu dapet yang baru Makanya kalau udah Itu Jangan berhenti belajar sih Sebenernya Aisyah sih Jadi memang ada tahapannya juga Ada model-model yang berbeda Jadi beragam Begitu ya kak ya Ada 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 yang Ada yang ada tahapan Ada juga yang Cuman sekali Gitu Makanya aku terusin aja Setiap kali ada Aku baca-baca Kalau cocok yaudah Aku daftar Gitu Aisyah Aisyah Nah Sebagai Kakak udah berapa lama Sorry Udah berapa lama nih Sebagai anima Tahun ini Dua tahun lah Kurang lebih Tahun ini Wah udah dua tahun ya kak ya Nah itu Suka dukanya Gimana sih kak Sebagai seorang Animal communicator Suka dukanya ya Kadang Yang paling berat ya Kalau nyampein pamitan Nanti kalau mereka mau crossing Gitu Misalnya ownernya Kayak Menurutku Kayak udah mau crossing Aku mau nyampein perpisahan Nyampein pesan Aduh itu yang Kita yang nanyanya juga Nangis Ikutan Sampai sekarang Masih Terus kayak Yang lagi Yang udah dying Yang lagi di klinik Yang lagi rawat Itu berat sih Berat banget Berat nyampeinnya Kalau misalnya Mereka nyampein Masih mau bertahan Kita kan enak ya Nyampeinnya Kalau mereka Nyampein titip pesannya Buat keluarga ku Sepertinya aku udah gak lama Kadang ada yang marah juga Ada yang Ada yang marah juga Dia bilangnya Halo kenapa Dia masih sehat-sehat kok gini Padahal usainya udah senior Udah 15-16 tahun Gitu Itu sih yang berat Yang sakit Sama yang senior Wow Oke oke Jadi memang Animal communicator itu Luar biasa banget ya Di saat-saat terakhirnya Kita bisa tahu Gitu Isi hatinya Di saat mereka Mungkin masih mau bertahan Atau mungkin ada yang udah Mendingan liat gue aja Gitu ya Kayak Iya Iya Kalau kendalanya tuh Ada kendala-kendala yang pernah Kakak alami gak Ada Dia gak mau cerita Dia ketemu aku Aku gak pernah usah Maunti Aku gak mau ngomong Oh ya sudah Gak apa-apa Gak usah dipaksa Terus Kadang ownernya Gak bisa diulang ya Gini-gini Ya gak bisa Dia udah gak mau ngomong Aku gak mau maksa juga Oh mungkin animalnya Introvert gitu ya Kayak Jadi Ada sih Ada yang kayak gitu Ada juga yang Apa Tapi keluargamu Kan misalnya Dia gak mau ngomong nih Dia gak kenal Tapi keluargamu Minta tolong sama aku Soalnya Kata keluarga kamu Kamu sakit gitu kan Terus yaudah Dia gak ngomong-ngomong Dia kasih jawaban yang ngacu-ngacu Gitu Oh bisa gitu ya Ternyata ya Gitu sih Kayak kurang tepat Misalnya Misalnya dia cancer ya Misalnya dia skin cancer Katakanlah let's say Dia skin cancer Tapi dia bilangnya Nanti ginjalnya sakit Bagian tubuh bawahnya sakit Padahal bisa aja lah Itu kulit bagian tubuh bawah Tapi dia ngasih infonya Kita udah begitu aja Jadi kita yang salah nantel Jadi animalnya bisa kasih tau juga ya Kayak dia sakit Di bagian mana Bisa Oh pastinya itu mempermudah Kita juga ya Sebagai penelit Dokter ya Dokter juga benar Untuk treatnya bagian mana ya I see Kalau kakak sendiri Berarti sering ngobrol dong Sama hewan peliharaan kakak Sama tutu Sama yang lain Sering sih Sering Kalau mereka ngambek-ngambek Tapi kadang mereka juga yang Ngajak ngobrol aku Kayak papanya Bawa jalan waktu itu Tapi bawa jalannya Papanya buru-buru Mau sepedaan Takut dijemput Jadi bawa jalannya Cuman puter sekali Udah pipis terus pulang Anaknya ngadu Ah gak enak kan jalan sama papa Jasa Bapak-apak maunya pulang terdut Bisa ngadu gitu ya Kak lucu banget ya Jadi udah kayak Sang bapanya Emang anak-anak Aku nanya sama bapanya Emang anak-anak begitu ya Oh iya Tadi dia buru-buru Oh matanya jadi anak-anak Udah sekali muter Udah e-e Udah pulang Proses Gitu Iya iya Ternyata lucu juga ya Tingkah hewan-hewan ya Kak ya Nah Lucu banget Lucu Kalau animal communicator ini Kak Animal apa aja sih Kak Yang sebenernya bisa Diajak komunikasi gitu Kak Semua Semua dari Semua ya Kak Bangsa animal Iya Semua Wow Jadi even kayak ikan gitu Juga bisa ya Kak ya Aku pernah dapet ikan arwana Babi Kuda Pernah Manki Monyet-monyet Tantang ya Katanya waktu itu Terus apa tuh yang ada Dulunya tajam-tajam tuh Aku lupa Yang kecil ada Dulunya tajam-tajam Iya 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 Lampak 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 Benar I see I see Oh gitu Kak Oke Oke Nah Ada gak Kak Pengalaman Kakani sebagai seorang Animal communicator Yang paling memorable Atau challenging Kak Yang memorable Ada sih Waktu itu Dia sudah umur Senior doc ya Sudah umur 17 Terus Dia pamitan Tapi dia masih nunggu Gitu Masih nunggu Ada yang Anggota keluarganya Yang sudah married Tinggalnya pisah Di rumah gitu Dia masih nunggu Nunggu Begitu Dia dateng Kan aku udah kestau tuh Dia nunggu Dia nunggu cuci siapa Gitu Aku lupa Dia nunggu Habis itu Udah kan Diteleponin Sama nunggu mbak Sama nunggu mbak Yang biasa ngurusin Mbaknya tuh juga udah tua Udah pulang Udah gak gitu lagi Terus mbaknya Yang mungkin udah tua ya Terus ini gak punya handphone Yang bisa video call Akhirnya diusahain Mbaknya minjem hp tetangga Yang bisa video call Habis di video call Sama ketemu anggota keluarga Yang sudah pisah rumah Gak ada 15 menit Dia langsung pergi Benar-benar langsung pergi Orangnya kabur Aku sampe merinding Aku juga nangis-nangis Ya ampun Ya ampun Ya ampun Jadi memang Sebenernya hewan-hewan ini Sama seperti kita ya Kayak punya Perasaan Bisa ngerasain sedih Bisa sesayang itu Sama kita ya Oke oke Nah kalau behavior Yang kita bisa lihat Dari hewan Mungkin aku ambil Yang paling common ya Untuk hewan-hewan Piharaan Mungkin anjing dan kucing Kita bisa lihat gak sih kak Tingkah lakunya mereka tuh Sebenarnya Kalau Kayak ini lagi happy nih Kalau ini lagi sedih nih Gitu Kalian kan dong Kalau misalnya lagi Bete Atau lagi bad mood Kan pasti Melihat snack Biasa aja Terus kan biasanya Rata-rata Dogs itu kan suka banget Sama ayam mcdonald Ayam mcdonald kan suka banget Sama jerky-jerky yang garing Yang dipanggang oven itu kan Mereka biasa suka Kalau misalnya yang lagi bad mood Belum tentu minta Belum tentu mau Belum tentu Kalau kita buka ayam mcdonald Belum tentu Pasti perubahannya ada lah Pasti kan setiap rumah berbeda kan Pasti itu ada perubahannya Yang biasa sama mereka Terus Mereka tiba-tiba berubah gitu Pasti kelihatan sih Pasti kelihatan Nah ini Tapi kalau mereka lagi birahi Ya udah pusing deh Kalau lagi birahi Ya udah Aku juga gak ngomong-ngomong Gak ngomong-ngomong Mau gimana susah Itu memang ada Waktunya gitu ya kak Iya Sebagai pet owner ya Memang itu Yang pasti kita alami Pasti Yang pasti kita alami Oke kak ini ada Sobat tweet talk Yang mau nanya nih kak Aku bacain ya kak Si mau nanya dong Sebenernya dogi Atau pets itu Bisa ngerti gak sih Bahasa manusia Kalau kamu marahin Ngerti dong Kalau kamu bentak Apa nih ya Berantakin terus Ngerti Pasti ngerti Mereka Sebenernya bukan Mengerti bahasa ya Tapi mereka Membaca Emosi kita Gitu Jadi kalau misalnya Di rumah Emosi kamu lagi Gak bagus Lagi roller coaster Lagi up and down Seperti keadaan sekarang Ya kan Semuanya Hampir semua Rata-rata Emosi Manusia Kurang baik Gitu kan Dan belakangan tuh Banyak yang ke aku Kayak Cik Gini-gini-gini Pada BP Gini-gini Aku tanya Dia gak apa Dia gak sakit Pastikan mereka tanya kan Tolong tanyain dong Ada sakit apa Gitu kan Gak sakit Aku balik tanya Kamu di rumah gimana Karena pet kamu Itu cerminan kamu Dia membaca Emosi kamu Dia tidak tahu Masalah kamu Tapi dia membaca Emosi kamu Apa yang kamu rasakan Kalau kamu yang negatif Marah-marah mulu Ya cik cumberut dong Terus tipetnya Gitu Gitu Jadi mungkin mereka Gak bisa ngerti Bahasa Manusia Seperti bahasa Indonesia Gitu ya Cuman dia mengerti Intonasi Berarti ya kak Emosi Emosi kita Emosi yang kita keluarkan Emosi yang Ya gitu deh Emosi gesture Gitu Emosi Kalau kita marah Gesternya Gitu gitu Emosi sih Masalahnya mereka Gak ngerti Tapi emosinya Mereka bisa membaca Oke 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 Buat sobat witok Yang mungkin mau bertanya Boleh Sambil bertanya Di kolom-kolomnya Silahkan Di kolom cek Nanti kita akan jawab ya Kalian ya Minum dulu ya Minum dulu ya Silahkan Kalian Silahkan Aku sambil bacain ya Tadi kan Kalau misalnya marah Mereka udah ngerti ya kak Tapi kalau misalnya Kita kasih unjuk salah Kenapa ya mereka masih Masih nakal gitu kak Kalau kita marahin Galakan dia gitu ya Galakan dia ya Memang ada yang Kasih taunya gimana Tegas atau tidak Tegas atau galak Tegas atau galak Kan beda ya Kalau kita tegas Mereka tuh akan merasa nyaman Dan oh ya sudah Mengerti pelan-pelan Tapi kalau kita galak Mereka merasa terancam Jadi ya buat apa Aku nurut gitu Terus ada juga Yang gak bisa dikerasin Sama seperti kita Kan ada Gak Ada yang gak bisa dikerasin Ada yang dikasih tau Baik-baik Misalnya Tuh ini salah loh Ini gak gini Kamu kan kalau kayak gini Nanti berantakan gitu Terus aja Pelan-pelan gitu Gak semuanya bisa diselesaikan Dengan kita Teriak-teriak Mart-mart gitu Betul-betul Malah kalau teriak-teriak Jadi lebih susah Maksudnya gitu ya Iya Mereka membaca emosinya Kenapa Kok gara-gara ada aku Mamaku jadi marah terus Apa iya aku beban Nah jadi gak mau nurut kan Jadi mereka juga Miskomunikasi Gak happy gitu I see I see Oke jadi harus dikasih tau Pelan-pelan gitu Betul Oke-oke Tadi pengalaman yang tidak bisa dilupakan Udah kalian ceritain ya Udah sempet Nah ini ada pertanyaan lagi Kalau mau ikutan belajar Jadi animal communicator Gimana nih kak Caranya Dan gimana Cari aja Cari aja banyak sekali Kenapa aku gak mau kasih Bukan gak mau tau sih Gak mau rekomen Karena setiap orang kan Belajarnya sama siapa Belum tentu cocok kan gitu Aku cocoknya sama ini Belum tentu kamu juga cocok Jadi banyak sekali Banyak di Indonesia ini banyak banget I see Oke-oke Kalau pertanyaan dari aku lagi nih ya Kalian ya Ada gak sih tips Tips atau trik nih Dari kak Lian Gimana caranya kita bisa lebih ngerti Sama hewan peliharaan kita gitu Supaya kita lebih paham Perasaan mereka gitu Build bonding Bangun bonding Apa Build trust sama mereka gitu Dengan cara apa Quality time Banyak-banyak quality time Yang masalah terjadi di kota-kota besar Wah kota-kota besar Masalahnya di kota-kota besar Biasanya pet owner kota besar Jadi mereka satu ruangan nih Keluarga lengkap Keluarga lengkap Ada dia Dia juga gak dikandang Ya kan Tapi yaudah pada sibuk sendiri Gitu Kayak gak ada quality time Secara khusus gitu I see Kurang Jalan-jalan Jalan-jalan itu Membangun bonding sekali loh Jalan-jalan Kalau mandiin ya Kadang juga ribet Yaudah bawa aja ke salon Gapapa Jalan-jalan Quality time gitu loh Kamu gak ngapa-ngapain Dia gak ngapa-ngapain Quality time aja berdua Gitu sih Jadi lebih Akrab gitu ya Bangun hubungan ya Mengakrabkan diri Dengan akrab kan lama-lama Percayaan itu terbentuk Gitu I see Jadi Ya sama ya Seperti manusia ya Kalau misalnya Jarang ngobrol Cuma caranya Mungkin lebih simple aja Gitu Betul-betul Jadi Lebih banyak bangun komunikasi ya Dengan hewannya ya Oke Ini ada yang bertanya juga nih Kak Kenapa ya kucingku Kalau digendong Itu gak betah Hmm Digendongnya gak betah Pernah gak Mungkin bukan dia Atau orang rumahnya Pernah menggendong si kucing itu Jadi kucing itu gak nyaman Jadi Sehingga In the next time Kucingnya pas mau digendong lagi Dia udah waspada dulu Nanti aku digitu-gituin Nanti aku digituin Dan memang ada juga Kucing yang tipenya Dia lebih suka Diajak main Kalau kucing aku Dia gak bisa banget digendong Tapi Kalau misalnya kita lagi diem Dia nyamperin Nyamperin Dan dia Daripada diajak main Eh daripada digendong Dia lebih suka diajak main Sampai guling-gulingan Main-main gitu Memang ada tipe yang begitu Bisa karena memang Dia tipenya gak suka Diajak main Eh dia gak suka digendong Lebih suka diajak main Sama kalau orang lagi pada diem Dia nyamperin Bisa juga dia pernah digendong Tapi bikin gak nyaman gitu Mungkin bukan sama mamanya Atau sama keluarganya gitu Bisa Mungkin dia lagi lari Tampak udah datang Dengan kasar Iya memang beda-beda Oke oke Jadi kita gak bisa pukul rata Semua kucing suka Betul Beda-beda Anak kembar aja bisa beda kan Betul Jadi kita harus mengenal Lebih dalam lagi Balik lagi ke yang tadi Oke Nah Kalau aktivitas-aktivitas nih Kak Apa nih selama PPKM Mungkin ya Yang bisa kita lakuin nih Untuk Lebih bonding Sama hewan peliharaan kita Kak Jalan-jalan Jalan-jalan Tapi tetep pakai masker ya Tetep pakai masker Betul Betul Jalan-jalan pakai masker Harus tetep pakai masker Terus Aktivitas apa ya Terus kayak mandiin Mungkin Terus kasih dia snack Atau gak Ya kamu lagi nonton Duduk di sofa Doknya ditaruh di sofa Digaruk-garuk juga bisa Itu ya Bikin waktu berdua Senyaman mungkin aja Gitu Oke Oke Ternyata Ada banyak sebenarnya Kak Aktivitas yang kita bisa Lakuin gitu ya Walaupun di rumah Iya Ajak main bola Lempar-lemparan bola Iya Lari-lari di rumah pun Mereka juga sebenarnya Udah seneng Apalagi anjingnya kecil Apalagi anjing kecil kan Gak perlu space yang terlalu Gimana ya Betul Betul Nah Kalau untuk Tempat tinggal nih Kak Karena Kan kita PPKM di rumah aja Gitu ya kan Kak Nah ada gak sih Tempat tinggal yang ideal gitu Untuk memelihara hewan Seperti apa Idealnya sih Itu tergantung ya Tapi Pastikan bisa Bawa mereka jalan-jalan gitu Kayak disini Disini aku denger Ada pet friendly area Gitu tadi aku liat di depan Oh ya areanya Bener-bener pet friendly sih Tadi di depan kuliah Pas aku masuk Bagus sih areanya Maksudnya kalau misalnya Tinggal di apartemen Kayak gini kan Pasti rata-rata Piharannya Small dog Small to medium ya Small to medium Supaya Gak ada masalah Pipi dan pupu Di dalam rumah Atau sembarangan Yang better ya Di bawah jalan Itu bener-bener Membantu Karena Itu terjadi Sama aku juga Dan beberapa Teman-teman lain Sudah pernah Enter sesi di aku Bahwa bawa jalan itu Yang tadinya Tidak pernah di bawah jalan Terus aku bilang Coba di bawah jalan Dan itu memang Bener-bener banyak perubahan Untuk masalah pipi dan pupu Kan pet owner Sering Sering mengeluh ya Gitu Jadi Bawa jalan itu Sangat ngebantu Iya waktu mereka Untuk Membuang energinya Dengan cara Berjalan Berjalan dengan Nyatu dengan alam Itu juga penting banget ya Penting banget Penting Kita pun juga penting Kok menyatu dengan alam Selain mereka yang jalan Kita kan juga bisa Kenal yang sepoi-sepoi Kena cahaya matahari Kalau lagi menungan Enak Jalan adem-adem Gitu Jadi sama-sama Manusianya happy Hewan-hewannya juga happy ya Kaya Betul Iya Itu Iya betul banget Tadi seperti yang kalian bilang Gitu ya Di LF itu Ada pet friendly tower Jadi memang Kebetulan LF itu Sangat concern Bukan hanya dengan Tempat tinggal untuk Manusia Tetapi juga Hewan peliharaan yang Kalau untuk pet owner Itu udah seperti Family sendiri Gitu ya Kalau udah seperti Warga Bagus tempatnya Aku lihat di depan Bagus tempatnya Yang pet area Itu tuh bagus Bagus banget Jadi memang LF itu punya Visi ini kak Untuk Membuat hunian Yang gak hanya nyaman Untuk manusia Tapi juga untuk Hewan peliharaan Gitu Karena kami Sadar gitu Ada Gak banyak Tempat tinggal Yang memperhatikan Faktor Hewan peliharaan Gitu kak Jadi memang Karena itu LF dirancang Dari dalam unitnya Saja Sudah luas Gitu kak Apartemennya Ada balkonnya Itu tinggi Jadi pasti aman Untuk hewan Kemudian Di bawahnya Di sebelah Pet friendly tower Ini Persis ada Pet yard Yang luas banget Jadi Iya Tadi aku lihat Di depan Bagus ya Luas Iya kak Gitu Jadi Memang Pet friendly tower Ini yang Dirancang Sama LF itu Bener-bener Untuk Membuat Hewan Dan juga Manusia itu Sejahtera Gitu kak Bisa hidup bergampingan Gak stress-stress Gitu ya Soalnya kan Kalau misalnya Ada tempat yang Gak animal friendly Kan kalau mereka punya Kayak harus Ngumpet-ngumpet Gungung dikit Panik Gitu kan Betul banget Dan memang ada Perlu ada batasan Yang khusus juga kak Jadi Untuk yang memang mungkin Alergi dengan hewan Tidak Tidak suka Jadi ada batasan yang jelas Ada tower khusus Pet friendly ya Betul Tower khusus Pet friendly Jadi Ada batasan yang jelas juga Untuk pet Mana yang boleh Dan mana yang enggak Gitu Dan disebelahnya LF persis kak Ada forest park Seluas 4 hektare Jadi memang Gak cuma untuk Hewannya aja Manusia pun happy Gitu Jadi buka jendela Bisa ngeliat Forest park 4 hektare Itu Enak banget sih kak Aku gak bayangin ya Buka Buka Jendela Ada Ada Sepoy-sepoy Wah itu emang Kalau siang-siang Jadi gak di AC mulu Gitu ya Biarpun gerak Jadi gak di AC mulu Tinggal buka Terus ada Ini yang langsung Kayak Betul Apalagi pandemi Seperti ini ya kak ya Jadi Aduh Memang Memang Dibutuhkan sekali Gitu Natural light Kayak kakak bilang Untuk vitamin Udaranya harus seger Gak polusi Dan lain-lain Itu penting banget Jadi Makanya itu Elevi Menyediakan nih Sampai Untuk hewannya Aja Itu Disediakan Ada yang nanya Ada dog parknya Gak ada 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 Yang seluasnya tuh Kurang lebih 600 meter persegi Jadi memang luas banget Untuk hewan peliharaan Itu Nyaman banget Pastinya Gitu Seru sih Tadi aku udah liat Area petnya Seru sih Bagus sih Bagus dan Rumputnya Pendek-pendek Fasilitasnya juga Untuk Manusia Juga Gak sedikit Ada 42 lebih Termasuk Untuk Petnya tadi Jadi memang Elevi Didesain Secara khusus Mungkin Sekarang Aku mau pilih Beberapa pertanyaan lagi Yang mungkin Kak Lin bisa jawab Silahkan Wah Oke ini aku bacain ya Kak ya Kak Lin Dogiku Kalau dimasukin kandang Dia nunjukin muka sedih Jadi gimana ya Kalau mau tidur kan Dogiku harus dikandang Jadi gimana Alasannya dikandang Kenapa Kenapa alasannya Harus dikandang Gitu Kalau misalnya Menurut pengalaman aku ya Dog atau cat yang dikandang Itu kayak merasa mereka Aku kenapa Tidak diinginkan Gitu loh Aku kan lucu Aku catup Kenapa aku tidak diinginkan Kenapa aku dipisah Gitu Kenapa aku gak boleh tidur Sama kamu Atau enggak Aku gak boleh berada Di satu area Sama kamu Kenapa Gitu Kan emosinya Emosi nanya kenapa Itu kan bisa marah Bisa sedih Ini dapetnya yang sedih Ini gak tega Kalau marah Ini aku lebih tega Kalau sedih gak tega Gitu ya Oke oke Ini ada pertanyaan lagi nih Kak Kenapa kucing betina itu Suka Buang air kecil sembarangan Seperti kucing jantan Yang nandain wilayah Apakah itu wajar ya Untuk kucing betina Perhatikan pasirnya Kucing itu Kadang ada yang Modelannya Agak cerewet gitu Jadi dia Mau Pasirnya Selalu baru Gitu Terus dia mau Pasirnya Ini kan pou-nya Dia mau pasirnya Tinggi segini gitu Menutupin pou-nya Jadi begitu dia Injek Dia belum kubur Dia mau ininya Udah tenggelam Tangannya Tenggelam di pasir Gitu Nah terus Kalau misalnya Dia kebelet Terus dia ngeliat pasirnya Ah udah ada isi Males ah gitu Jadi Sering-sering cek pasirnya Begitu sudah ada sedikit Langsung serok Langsung ayak Serok Jadi pasirnya baru terus Terus kan kalau misalnya Kita nyerok pasir itu Kan pasirnya Pasirnya berkurang kan Ditambahin lagi Memang ada kucing yang Maunya begitu Yang begitu Dia injek pasir Yang ininya Harus ketutup Gitu Dia suka aja Jadi dia nendangnya enak Katanya sih begitu Gitu Kalau kucing aku sih Katanya begitu Oke Oke Mungkin bisa dicocokin juga nih ya Ya mungkin bisa jadi Isai semoga Oke oke Ini ada pertanyaan Kak yang terakhir nih ya Yang aku bacain ya Kak aku mau nanya Bingung banget Kenapa ya dogiku Tuh suka nyuri Dan makan Pup dogi yang lain Padahal udah sering banget Dibilangin gak boleh Nah ini mungkin ada Banyak nih Kasusnya seperti ini ya Kak Kalau misalnya makan pup Berarti bukan pupnya dia ya Pupnya anjing lain ya Iya Pup anjing lain Pup anjing lain ya Teritorial Dia gak mau ada bau lain Dia gak mau ada bau lain Dia merasa dia Bisa jadi Dia merasa dia paling lama Atau dia memang Merasa dia paling tua Di rumah Yang lain tuh Kayak baru-baru dateng Setelah ada dia gitu Dia gak mau ada bau lain Teritorial banget Biasanya yang begitu tuh Belum tentu apa sih Tapi dia teritorial aja Dia gak suka ada bau lain Bisa cowok bisa cewek gitu ya Kak Bisa cowok bisa cewek Gitu I see I see Oke Kak Oke Sekarang nih Kita mau Bagi-bagi giveaway ya Kak Mungkin ini udah ditunggu-tunggu ini Sama sobat Ini Iya Wah ada banyak banget Giveaway-nya nih ya Kak Aku kasih Kita kasih dulu Kak Giveaway yang pertama Hadiahnya itu Dua produk Dari Prince Fat Food Ya ada yang untuk anjing Dan ada yang untuk kucing Oke Nah kita akan Berikan satu pertanyaan Nanti yang jawab Paling cepat Itu Akan mendapatkan Hadiahnya ya Dua Pemenang Nah boleh kalian Dibatikan pertanyaannya Oke pertanyaannya Disimak baik-baik Fasilitas apa yang dimiliki OLFV Untuk para pet lovers Ayo Yang menyimak obrolan kita Gampang banget ya Gampang Nah aku sekalian jelasin ya Kak Kalau Prince ini Itu produk dari Belanda Udah dari tahun 1963 Kalau mau tau Produknya lebih lanjut Bisa Lihat di website-nya Langsung www.princepatfoods.nl Atau bisa ke www.jakartapetfoods.nl .com Jangan lupa pakai S ya Petfoods Petfoods.com Yes Dan kalau misalnya Ada yang mau tanya-tanya produknya Atau mau beli juga Bisa hubungi 0812 939 565 97 Nah itu langsung aja nih Ke Instagramnya Di At Jakarta Pet Foods Nah gampang banget ya Jadi Bisa langsung aja nih Ngelihat ke Instagramnya At Jakarta Pet Foods Sudah bisa tau nih Produk-produk apa aja Dari Prince ya Oke Langsung aja ya Coba aku lihat Nih mana yang tadi Jawab pertanyaan pertama Dua orang At Bambino.toypoodle Itu yang pertama Dan yang kedua W311 Nah jawabannya yang bener itu Pet yard Jadi gak cuma Selamat ya Yang menjawabnya bener Iya gak cuma Dog park aja Tapi Pet Pet yard Jadi gak cuma Untuk anjing aja Bawa Kucing juga bisa Ya kan Bawa Kelinci juga bisa Bawa Kelinci juga bisa Kelinci tuh lucu loh Kalau lagi loncat-loncat Iya ya Kak bisa dilihat jalan juga ya Kayak Lucu sih Ada yang pernah Enter ke aku Dia kelincinya Gede gitu Kayaknya bukan Kelinci yang beli Di puncak itu sih Kayaknya kelinci yang beli Dari breeder yang gede Dipakein harness Jalan Aisih Kayaknya Lucu banget Aku lupa juga nih Kak Jadi memang Gak cuma anjing kucing Aku sampai mananya Emang kelinci bisa ya Dibawa jalan gitu Emang gak dilepasin Oh dilepasin hilang Tanya oh iya sih Dia dia kayak Pakai list gitu Kayak saya mirip Yang dok punya Tapi mungkin beda Mungkin badannya Kelinci kan mungkin beda ya Kelincinya gede gitu Aisih Aisih Iya jadi Fasilitas di Alvi Gak hanya untuk Sebatas anjing aja ya Bukan cuma dokter aja Tapi Pesiat juga Oke selamat Kepada dua pemenang Nanti Selamat Nanti akan Direct message Untuk Range Untuk pembagian hadiahnya Oke Nah selanjutnya nih Kak Ini juga salah satu giveaway Yang udah ditunggu-tunggu nih Kak Kita akan Bacain nih Kak Dua Pemenang Untuk Animal Reading Yang kemarin Udah pada daftar nih Udah kasih nama Petnya siapa Kemudian udah kasih fotonya juga Untuk kalian Bisa baca ya Kita langsung aja nih Kak Jok Kasih lihat nih ya Ke semua sobat Siapa pemenangnya nih Pemenangnya Nama anjingnya Sebentar Ini dia Oh lagi mau di spin Sebentar Oh udah di spin Kita kasih lihat ya Pemenangnya Adalah Kelihatan gak Sorry Lagi mau di spin ya Oke Ya jadi semuanya transparan nih ya Brian Namanya Milo Selamat Selamat kepada Brian Oh nama ownernya Brian Dan Rika Nama doknya Joy Nama doknya Joy Nama ownernya Rika ya Oke Tunggu sebentar While I'm processing Position Ya Jadi memang Ada prosesnya ya Kak Ya Milo Pertanyaannya Eh pertanyaannya Sebentar Oh Ini Milo Hasilnya adalah Dia gak susah makan Tapi kan Milo ini Umurnya juga masih 10 bulan Jadi waktu itu Bukan sekarang banget Jadi waktu itu Milo katanya Area mulutnya Lagi gak enak Lagi ada gigi yang mau tanggal tumbuh Tapi gigi yang atas Yang atasnya ini belum copot Gigi atasnya belum copot Cuman udah goyang banget Karena Gigi bawahnya yang akan menumbuh itu Belum ngedorong Tapi atasnya sudah goyang Jadi udah bengkak banget Gitu Jadi dia males makan Gitu Maunya makan baik pun Cuman maunya disuapin Soalnya kebiasaan disuapin ya Katanya Katanya si Milo ini Dia kebiasaan disuapin Mungkin makan Sambil onarnya duduk Disuapin Gitu Dia mau kok makan dry food Susu dingin dia juga suka Bipit juga suka Gitu Oke next Milo suka main bola Digaruk-garuk Digaruk-garukinnya Tapi jangan dipaksa-paksa Sama diomelin Nah loh Anaknya ngadu loh Dia seneng jemuran sebentar Dia seneng jemuran Wah cocok nih disini Seneng jemuran sebentar Tinggal buka Bisa jemuran Sama minum air dingin Milo punya keinginan Sama ownernya Dia mau diajar Dengan lebih sabar Gitu Wow Dan ownernya juga Efek-fek-fekam ya Jadi emosinya Gitu Ini dia Milo Thank you Milo Thank you Milo Congrats ya Oke next Ada Joy ya Ya boleh next kak Next Joy Joy seneng di rumah Orang rumahnya Kalau ngomong sama dia Itu pakai bahasa imut-imut Oh Milo cayang-cayang Gitu Pakai bahasa imut-imut Pakai bahasa baby-baby gitu Kenapa dia harus tidak happy di rumah Dia kesayang banget Dia anggap kayak Baby-nya mama dan papa Baby-nya keluarga gitu Joy tuh Merasa dia Badannya kecil Dan agak enteng Jadi dia kalau lari Full speed banget Kayak merasa gak ada beban Dan dia juga merasa bahagia Dia mengekspresikan Dia bahagia Dengan cara dia lari-lari Dia full speed Kayak Lose control Gitu-gitu Terus dia juga Lagi lari-lari Lagi lari-lari Tiba-tiba Bisa ambil Gigit mainannya Terus bawa lagi lari-lari Sampai ngosong-ngosong Gitu dia Tetap Lanjut Gitu Milo Eh Milo lagi Joy Joy ini happy dog banget ya Bener-bener happy dog Ya lucu ya Joy suka gigit tangan Dan nerjang kaki Jadi kalau misalnya Ada yang lewat Dia suka buru-buru Apalagi kalau pakai celana Bang yang tarik-tarik gitu Joy Compar on sehat Tapi dia kayak Suka-suka batuk-batuk Keselek Kayak mau muntahin sesuatu Gitu sih Selebihnya tadi Joy bilang aku baik-baik aja Aku sehat dan bahagia Sama kalau misalnya Obat cacingnya belum diulang Boleh diulang Itu Ada kan Ownernya Joy sama Milo disini Ini Joy Ada-ada kak Umur 3 bulan setengah Kayak bulannya udah komen Wow Kalau ngerasa Jadi ternyata jawabannya Detail banget ya kak ya Sampai Bisa tahu ya Sedetail itu ya Terima kasih ya Joy and Milo Iya thank you ya Yang udah participate Kemarin juga Mungkin kalau yang Hari ini kurang beruntung Tenang aja Bisa ya kak ya Kakak bacain Mungkin bisa Direct message ya kak ya Atau hubungin kemana nih kak Kalau mereka mau nih kak Hubungin Instagram aku Atlin underscore Oktora Bisa langsung aja ya Contact kaklin Oktora Untuk Animal readingnya ya Iya betul Oke Wah Lanjut nih kak Kita ke giveaway Selanjutnya Nah ini giveaway Yang gampang banget Tadi juga udah Pada Nanyain ya Kalau udah screenshot Gimana nih screenshot Nah ini dia momennya Boleh kak kita Pajang Jadi Iya Jadi Teman-teman semuanya Sobat Wito Tinggal screenshot nih Momen ini sekarang Mungkin bisa Turn off dulu ya Kita turn off dulu Komennya Supaya Muka kalian Dengan ketutupan Mungkin bisa di screenshot Mungkin mundur sedikit Kali ya kak ya Jadi Kalau bisa kelihatan nih Nah Momen ini teman-teman Sobat Wito Semuanya bisa screenshot Kemudian upload di story Kemudian mention Jangan lupa mention Yang lagi official Official Betul Jangan lupa di mention Dan jangan di private juga ya Karena kalau di private Kita gak bisa lihat nih mentionannya Nah tinggal abis itu Ayo Screenshot Screenshot Ayo Ayo Yang banyak Screenshot aja Momen ini Nah nanti Pemenangnya akan mendapatkan OVO senilai 200 ribu rupiah Untuk masing-masing Tiga pemenang Nah Gampang banget caranya Jadi tinggal Cuman Buat jajah Lagi PPK Dengan jajah boba Iya Betul banget Oke deh Sepertinya Udah cukup ya kak ya Ada yang masih Udah ya Oke Jangan lupa ya Untuk di Post story-nya Masing-masing Nah Mungkin Aku mau Kasih kesimpulan sedikit ya kak ya Kalau untuk Kita sebagai Petruner Kita bisa banget Untuk punya Hubungan yang erat Mungkin gak harus Bisa Punya Certified Betul Betul Tapi kita bisa Kenal dengan cara apa Dengan membangun hubungan Sama seperti Dengan manusia Kita harus Kenal lebih dalam lagi Dengan membagi waktu Lebih banyak Untuk hewan peliharaan kita Gitu ya kak Lin ya Mungkin ada yang mau ditambahkan Sudah sih Jangan lupa pakai masker Stay safe Gitu aja sih Stay healthy ya Semoga Stay healthy semuanya Semuanya Dalam keadaan yang sehat terus ya Amin Thank you Aku mau ucapin terima kasih banyak Buat semua sobat we talk Yang udah stay tune Sampai akhir nih Dan juga tentunya Buat kak Lin Oktora yang udah meramaikan Thank you Terima Serang banget Kita bisa Ngobrol bareng kak Mungkin kesempatan berikutnya Kita bisa Ngobrol-ngobrol lagi ya kak ya Jangan lupa Kalau yang mau Punya Apa Komunikasi dengan hewannya Mungkin dengan Kak Lin Oktora Mau di Di reading juga Animalnya Bisa langsung Hubungin Kak Lin Oktora ya Oke Aku mau mengucapkan Terima kasih banyak Dan mau ingetin juga nih Buat Kak Lin Dan juga teman-teman semuanya Kalau misalnya Nanti kakak kan sudah selesai Bisa berkunjung Ke LFI Marketing Gallery Lokasinya itu Ada di seberang Mall at Alam Sutra Marketing Gallery kita Juga pet friendly Jadi bisa bawa Anabulnya juga nih Bisa bawa hewan pelihara Betul Bisa main-main juga Kita sama-sama disini ya Nanti Staffnya juga pet friendly sih Staffnya juga Ramah Dengan pet Ramah banget Iya benar kak Benar itu memang penting juga ya Penting Soalnya kalau cuman ada Ada area-nya doang Tapi staffnya biasa aja Kayak ogah-ogahan ya Pasti males juga Ini tapi staffnya ramah-ramah kok Semuanya sama pet ramah Iya Jadi itu penting banget juga ya Kaya Dan juga kalau misalnya Sama PPKM nih Mau tahu lebih banyak Soal LFI Bisa langsung kunjungin At LFI Dot ID Wiki Jadi bisa langsung tanya-tanya ke situ Juga kemudian Kalau misalnya ada Sales representatifnya Atau agent Representatifnya Bisa langsung hubungi Dan tanya-tanya Tentang LFI Gitu ya Oke deh Seneng banget sore ini bisa ngobrol sama Kalin dan Sobat Talk semuanya terima kasih semua yang udah berpartisipasi thank you sampai jumpa ya di Talk selanjutnya stay healthy bye thank you